Intro Rekonstruksi kasus penganyayaan Davito Zora dekat tersangka Mario dan Desatrio dan Sen Lucas berlangsung cuat kemarin. Namun publik dan media dibuat salah fokus dengan style Mario saat di TKP. Diketahui dalam reka adegan itu Mario dan Sen dihadirkan langsung. Sementara tersangka AG diperankan oleh pemeran pengganti dikarenakan kekasih Maria itu masih di bawah umur. Jika Sen menggunakan sendal saat rekon Mario justru terlihat lebih stylis. Ia menggunakan sepatu mahal bermerek Nike Fly by Bid 2 hitam. Stel anak eks pejabat dirjen pajak Rafael Alundresamburo itu tentu saja langsung jadi sorotan. Ternyata sepatu tersebut bukan milik Mario tapi seorang anggota polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Henki Haryadi mengatakan sepatu Nike itu milik seorang penyidik Polda Metro Jaya, pendama Brip Kahari yang sengaja dipinjamkan kepada Mario. Alasannya supaya proses rekonstruksi menyesuaikan situasi sebenarnya. Henki mengungkap Mario Dandi menggunakan sepatu saat mengenai David pada 20 Februari 2023. Mario Dandi diketahui menendang kepala dan tengkuk atau leher belakang David hingga korban mengalami luka serius dengan menggunakan sepatu. Karena itu Mario Dandi diminta mengenakan saat proses rekonstruksi untuk mengetahui apakah sepatu itu yang menjadi penyebab David mengalami luka hingga jatuh koma. Henki mengatakan dari itu penyidik bisa menganalisis apakah sepatu tersebut merupakan instrumental delik atau alat kejahatan yang bisa berpengaruh terhadap fatalitas luka terhadap korban. Terkait sepatu yang dikenakan Mario Dandi, Henki Haryadi meminta kepada masyarakat agar tidak berpandangan negatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!